Terima kasih telah menonton Either I got into a car accident I'll lose the vehicle This is something that a satanic worshipper would worship Somebody who worships Satan And then And then I sleep There is this road I'm Xerisandler Do you want to be a baby? I don't know There will be nothing to do I don't know 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 Saya dengan Bapak Asril, saya sehari-hari ada di depan sekolah ini. Dari warga, ada laporan tersebut, pernah menghasilkan sesuatu di sini, ada sosok yang melintas, ada gondor uwo, kayak kontel anak begitu. Ada yang pernah ngelapor, saya kan kehidupan sini 24 jam. Bangunan ini terdiri sudah sangat lama, dan ini bangunan persis. Tidak ada di renovasi, masih keadaan punya pemilik Belanda lama. Masih keadaan utuh, tidak ada di renovasi sama sekali. Kalau saya sendiri pernah ngalamin di sini paling sosok, yang saya rasain tapi tidak melihat langsung. Pernah melintas di depan sekolah ini, ya ada sosok tapi tidak melihat asli bentuknya apa. Yang ke waktu itu, di belakang di situ pernah ada sosok gondor uwo, kata warga. Tapi saya sendiri belum melihat bentuknya apa. Ya cuman ada ngerasain aja, cuman melihat langsung belum pernah melihat. Tapi warga udah pernah melihat, seperti kayak bentuk terbang, warna merah, ada. Ya di lantai dua kayaknya ada sosok kayak seperti waktu itu pernah yang kayak kunti lanak ada. Kalau sekolah ini gondor uwo, orang-orang Belanda juga. Nama saya Asril, yang saya ceritain tadi itulah fakta yang ada di sekitar sekolah ini. Saya berdiri dari pagi sampai sejam empat, kejadian di sini saya tahu persis detilnya. Itulah cerita saya yang sedetilnya, yang saya ceritain tadi, faktanya. Terima kasih telah menonton! Ini di diari Misteri Sarah, bersama saya Sarah Bujayanto. Saya Wisnu Iskandar, saya Fadi Hardana. Ini kenapa pada nggak semangat? Pada sepi banget ya? Wisnu, Hardana, Fadi Iskandar. Oh kebalik, kebalik. Saya Sarah Bujayanto. Saya Wisnu Hardana. Saya Fadi Iskandar. Soalnya lucu mbak, ini baru pertama kali. Belum ceritanya. Jadi kemarin, ini gue datang ke salah satu mall gede di Jakarta Selatan. Inisialnya adalah Pacific Place. Dan inisial itu nyebut. Oh iya, PP inisial. Berarti PP. Orang juga tahu pasti PP. Oke, jadi ada salah satu mbak-mbak di salah satu kontor brand gitu. Ngeliatin terus kan, ini siapa gitu kan. Wah jangan-jangan gue punya hutang nih sama mbak ini. Nggak, nggak, nggak kayak gitu. Tiba-tiba pas gue lagi nyari-nyari barang, dia akhirnya nanya. Mas, nggak syuting. Oh, nonton. Oke. Nggak, gitu kan. Nggak sama mbak. Oh, Sarah Adik nih penonton DMS. Nggak. Mbaknya kemana? Mbaknya ya di rumah. Kalau nggak, nggak tahu aktivitas masing-masing kan. Oh gitu. Masnya bener kan yang sama mbak? Iya, kenapa? Eh, nggak apa-apa. Mas Wisnu nggak syuting? Maksudnya? Mas Wisnu kan? Tidak, saya wakil. Nggak, maksudnya baru pertama kali biasanya kan. Fadil, Fadli. Mimisnu. Salah orang. Salah orang. Tapi bukan kita, loh-oh-oh aja jadi mirip. Nggak, Nunu. Apa karena Nunu waktu itu sempet ada kumisnya ya? Nggak, itu juga cuma... Bentar doang. Satu, dua, tiga episode doang. Bapaknya kan. Bupikin satu, dua, tiga helai. Mungkin ya. Ganteng banget tuh itu ya. After Covid. Abis ini. Abis rotong pambutnya. Rotong pambut ya? Iya. Ganteng banget tuh. Keren. Mantap. Bapak-bapaknya juga mulai slim sekarang ya. Udah mulai gini. Aku nih lagi gemuk. Kenapa? Lagi naik fatnya. Pipinya kayak bapak-bapak. Kayak gini gemuk gendut dari mana, coba. Nggak, nggak, pipinya lagi gemuk. Nggak, nggak. Emang perempuan kan gitu. Bukan, bukan. Kemarin aku kuruskan. Nih, nanti serba salah. Cewek, kekurusan jelek. Ya kan? Isinya berisi gemuk. Kekurusan diisi. Nggak, nggak. Mbak maunya apa? Bersyukur mbak. Bukan, bukan. Orang tuh pada pengen cakep kayak mbak. Bukan, bukan itu. Gue aja pengen. Nggak juga ya. Kan kalau di kamera naik 5 kilo. Masa sih? Coba. Gila, mana ade. Coba nggak ada jalan kapan. Jelek. Ini kamera bagus nih. Ini bagus nih kameranya. Kagak naik-naik 5 kilo. Iya. BTW ya. Busway. Aku tuh kayak suka banget gitu kalau misalnya ketemu interior old ya. Yang kayak gini. Iya. Aku suka banget pintu yang tinggi kayak gini. High ceiling. Oh, ini pintu ya? Iya. Gue pikirin jendela tadi. Iya. Oh, iya bener-bener. Terus jendelanya segede ini kayak cantik banget. Gitu. Makasih. Kan bukan gue ya. Ngomong sendiri. Nah, ini. Ini apa? Arsitek gaya Eropa kan? Belanda. Udah pasti Belanda. Dan ini bangunannya masih asli. Ketinggalan sama Belanda ini bangunan. Masih asli. Dan aku yakin ini kayu mahal ini. Ketinggalan sama Belanda. Ketinggalan nggak dibawa sama Belanda. Di balik-balik. Wow. Next try. Hahaha. Lumayan kan? Lumayan. Lumayan lah. Ini tuh bekas apa sih? Jadi ini adalah dulu bekas sekolah dan tidak pernah apa ya? Meluluskan anak-anak ya? Belum. Enggak. Ini sama sekali tidak pernah diganti. Masih asli. Jadi secara bangunan ini tuh masih sama persis. Ya, supaya nih ya? Enggak. Jadi mungkin kayak cuman cat. Diganti cat paling. Tapi ini kayu ini kuat banget. Ini pasti mahal ini kayu ini. Yuh kayunya berat mbak ini mbak. Iya ini. Tuh. Iya ngasih? Iya kayu beratnya nih. Oke. Ini ada laporan dari Narasumber nggak? Ada ya? Ada ya? Udah ya? Oke. Jadi kita sama sekali belum di fill in tentang lokasi ini cuman aku akan sedikit mulai kasih tau apa yang aku rasakan ya. Ada tulisan mbak? Apa? Orang mbak. Awas ada anjing galang. Hmm. Awas ada. Kuntilanak. Mana? Hmm? Hehehe. Hehehe. Oke. 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 Jadi dari depan, area depan sebenernya masih kayak mild kayak oke lah energi biasa yang dirasakan pada saat kita masuk ke tempat yang terbengkeloi. Pada saat mulai masuk ke dalam apalagi ke tengah-tengah bangunan, itu aku jujur agak sedikit mual ya. Ini ada energi yang pernah digunakan atau memang ada sosok yang dulu pada masa hidupnya menggunakan energi ini. Jadi dia menggunakan susuk atau aji-ajian ya. Ini udah pasti kayak semacam opo-opo untuk mempercantik dirinya. Ya. Cewe dong berarti? Perempuan. Hmm. Di sini lagi spotnya. Apa Wisnu ngerasain ceweknya? Jadi si sosok perempuan ini adalah penari. Hmm. Semacam ini ya. Mirip sama Marni ya. Dia. Bisa dibilang mungkin dia sinden juga ya. Dia sama, sinden. Sinden. Marni di kota yang sama juga ya? Iya saya tau. Oh iya bener. Gak usah disebut, orang banyak yang tau. Mirip sama sosok Marni. Tapi ada sesuatu yang off. Aku gak tau apa karena gak enak energinya. Kayak bertolak belakang sama kita. Hmm. Mual ya bikin mual gitu. Jadi yang Wisnu liat mbak. Mbak pengen tanya. Mbak udah ngeliat sosoknya. Kalau yang Wisnu liat apa? Kita biar-biar satukan nyamain nih. Dari pofnya Wisnu. Perempuan. Pakai beneran baju perform. Kemben. Kemben. Sinden. Tapi mukanya. Sebelahnya hancur. Sebelahnya normal. Sebenernya gue tuh suka ini nih. Sinden itu penari apa menyanyi ya? Penari. Penyanyi penyanyi. Penyanyi ya. Sinder ya penari. Penyanyi ya. Tapi dia bisa menari juga gitu. Oh iya oke. Oh. Performer ya sebenernya. Performer. Jadi tongan gitu loh. Terus. Dan merah energinya. Maksudnya yang ngerasain ya. Gak enak kan? Gak enak gitu. Coba Wisnu liat gak di belakangnya? Padi mulai kasih tau kalau misalnya nanti ada informasi ya. Gak usah dijawab. Gak usah pura-pura. Gitu. Pokoknya kalau ada informasi disampaikan. Oke. Terima kasih. Selamat dulu. Jadi. Kalau dari Nuno ya. Nanti akan Nuno visual kan. Yang sebelah. Kirinya itu normal. Yang sebelah kanan. Ini mukanya ya. Yang badannya sama. Sebelah sininya. Yang normal. Tapi sebelah kanannya ini. Hancur. Menyak. Serem. Tapi kayak. Keikat sama ada energinya di belakangnya dia. Oke. Jadi udah terlihat di belakang ini adalah sosok. Turunan D. Ya. Ujung-ujung ini adalah D. Jadi please. Hati-hati juga ya. Nuno sensing nya di ujung. Ya. Karena ada sedikit rasa. Seperti. Yang kita sama sekali tidak buka komunikasi. Ingat gak? Yang di ini. Dekat rumah. Dekat rumah. Iya. Dekat rumah. Dekat rumah. Dekat rumah. Dekat rumah. Yang di sampingnya dulu sama Cindy kita. Pusing banget ya. Sosok ini cukup dominan. Cukup. Pada masa hidupnya. Aku baru ngerasa nih. Mual. Iya parah ini. Ini dia sekarang nekan. Padahal ini kita belum ada. Berapa menit syuting ya. Baru. Enggak maksudnya. Aku ngerasa. Hmm gitu. Kan gak ada sebab ya. Iya. Kayaknya gue juga masih fresh-fresh aja tadi dari mobil. Jadi si sosok ini. Waktu semasa hidupnya pun. Dominan. Hmm. Jadi. Performer ini. Seorang penari dan. Sinden ini. Itu sebenernya hanya. Dia memang bisa nyanyi dan nari. Memang performer. Tapi sebenernya. Dia. Jualan yang lain ya. Dia apa. Emang jual diri sebenernya. Jadi. Dia tuh gak terlalu tinggi ya noe. Enggak. Agak petit ya. Enggak petit juga. Karena badannya. Petit tuh dini ya. Badannya langsing. Apa simset. Selem banget. Petit tuh apa sih. Petit tuh kecil. Selemehoi. Baheno. Baheno. Bahenori ya. Petit tuh gimana ya. Petit kecil ya. Enggak. Kalau dini. Locker. Apa tuh. Anjing lo. Kalau petit tuh kecil. Kecil doang. Enggak ada. Bentuk-bentukan ya. Petit tuh dinda petit. Dinda sih ya. Gue bekas pecarin lo. Oh enggak. Berarti bukan petit. Dia. Dia gak tinggi. Tapi. Petit tuh semuanya serba kecil. Petit. Oh ini besar-besar. Bukan petit. Bukan petit. Baheno. Baheno. Tapi gak tinggi. Gak tinggi. Bodi penari. Iya. Ya gak tau. Bodi penari gimana. Semlehoi. Ya itu lah. Semlehoi. Gitar Spanyol. Ya itu deh. Wuuu. Iya tapi gak tinggi. Terus. Eh gak begini. Gini. Cakep sih Nu. Maksudnya badannya bagus ya. Kan gue sukanya yang tinggi. Kulitnya juga eksotis. Kuning bangsat. Bukan kuning langsang. Eh bukan. Eh kuning. Sawo mateng. Kalo kuning gue. Oh ini kuning. Mbak kuning. Anjing salah. Mbak putih. Mbak putih. Mbak putih. Dia agak. Agak. Sawo mateng. Gak mateng. Iya sawo sama. Gak coklat juga. Iya ini. Mbak putih. Iya iya. Mbak masih belum dapet nama ya Nu. Jadi. Dia ini. Punya. Aku ngeliat ada beberapa perempuan juga di belakangnya dia. Nah ini cewek-cewek ini adalah rekrutnya dia. Dan. Mengikuti dia dan. Menuruti apa yang dia. Leader. Mau ya. Leader gitu. Oh makanya tadi Mbak dibilang dia dominan ya. Iya. Sangat dominan. Dan dia punya. Aku liat ada sosok laki-laki juga. Itu. Keliatannya sih seumuran ya. Cuman. Apa kayak. Agak sedikit lebih muda dari dia. Dan ini. Nurutin apa yang dia mau. Ini seperti kayak centeng gitu. Kayak. Kayak. Suruhannya dia. Nah. Kenapa sih laki-laki ini nurut banget. Karena. Cinta banget sama sosok ini. Laki-laki ini. Jadi. Dirayu-rayu sedikit. Disuruh apa juga mau. Iya. Iya. Kita coba. Mungkin. Tunggu Wisnu setengah jadi gambarnya. Mbak pengen tau deh. Apakah bisa ngobrol. Dibisain dulu. Sama yang takat. Aku coba. Iya. Karena. Menarik. Dan. Dan. Sejatinya tuh masih ada. Apasih nurut. Yang di film Batman nurut. Yang stanky-stanky. Ini. Two face. Oh iya. Two face ya. Ini. Nunu dapet sejatinya. Atau. Ngegembarin dia apa adanya begitu aja. Apa adanya begini ya. Yang aku liat ya. Setengah-setengah gitu. Oh iya. Ngenak banget tapi ini ya. Ke bawah ya. Apa yang dia pake tuh. Nggak enak gitu. Ya aku kayak. Bikin. Pengen muntah. Aku tuh apasih bahasa Indonesia nya. I am. Ha? Ha? Me. Ha? Me. Aku. Me. Bukan. Bahasa Indonesia ini. Gua bisa. Gua tanya bahasa Inggris. Gimana? Seel. 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 Seel tuh apaan? Seel. Oh seel ini. Seel. Aduh aku seel. Seel. Pengen. Apa. Agak naik. Belum terlalu keras kali ya. Kayak. Mual ya. Mual ya. Mual ya. Gert. Jangan lo. Nanti gua gak shooting kalo Gert. Tengah. Berisi ya dia ya. Iya. Sangat berisi. Even tangannya pun ada. Ada isinya gitu. Iya. Tapi seksi. Ya jatohnya ya. Aku ngeliatnya kayak. Wow. Gitu. Ya udah pasti dia. Banyak pelanggannya. Jadi. Jadi kalo. Kalo. Itu gimana perasaan si cowoknya ya. Maksudnya dia jualan juga. Dari. Tapi. Ya kalo cinta tuh buta ya. Iya. La. Oh coy. Stun. Kalo. Kalo. Kalo dia menginginkan apa yang dia mau itu. Ya itu karena. Karena dia fitter banget. Dia sangat manipulatif. Jadi. Dia bisa. Ngomong sesuatu ke laki-laki ini. Sehingga laki-laki ini tuh kayak ngurutin apa yang dia mau. Yang. Pegang dikit ininya. Pegang dikit kali. Gak. Gak. Gak maksudnya. Cantik apa itu. Cantik manipulatif. Cantik manipulatif. Cantik manipulatif. Jadi. Dia. Emang. Kayak. Mastermindnya gitu loh. Dia tau. Apa yang. Dia tau apa yang harus dia lakukan. Kayak gimana caranya gue. Jadi. Bisa. Menguasai. Atau mengkontrol. Semua orang-orang yang gue butuhkan ini. Gitu. Pecah banget ini dia. Namanya aku penasaran ya namanya. Hmm. Dibanggilnya juga Nyai ya. Hmm. Dipanggilnya Nyai ya. Dipanggilnya Nyai juga deh. Hmm. Maunya Nyai. Siip. Siip. Nama antar dari Fadi ya. Hmm. Kalis. Ntin. Tina. Gak usah. Nanti. Tenang. Gak usah dipaksa. Enggak. Dari tadi. Tin-tin-tin-tin gitu terus. Aku gak tau. Dia sukain ini katanya. Hmm? Suka ini. Mawar. Mawar. Jadi di kamarnya dia itu. Tempat tidurnya. Tempat tidurnya dia itu. Yang kakinya panjang itu loh yang. Apanya? Tempat tidurnya. Yang. Ada tiangnya gitu. Tiang-tiang gitu ya. Terus ada. Apa sih namanya? Apa sih ya. Itulah namanya itu. Ribet banget. Terus pake kelambu. Eh, kelambu. Nah, di sampingnya itu. Wah. Apa-apa? Nah, itu udah. No, no. Temenin no. Boleh kan lu bentar no? Iya. Sampingnya ada apa tuh? Nah. Oke. Gini. Belok. Belok, belok, belok. Nah, ini. Ini tuh kayak. Ini lampu. Lampunya warnanya coklat. Kayak khas ini tuh. Kalau menurut aku ini pemberian sih. Karena lampunya ini lampu antik. Hmm. Keliatan mahal ya? Yang keliatan kayak mahal banget gitu. Terus nah. Di sampingnya itu selalu ada. Ada vas. Nih vasnya ini tuh. Juga bukan vas biasa ya. Kayak. Eh. Kayak dari. Apa no. Ininya no. Motifnya itu. Warna biru yang khas. Ehm. Dari Cina. Keramik Cina gitu. Bluestone gitu. Terus. Nah itu dia selalu ada. Mawar. Berapa tangkai? Tiga. Selalu tiga. Gila. Tidak. Gak ada orang sih nunggu ini kesini Kalau tidurnya cukup besar ya Mana kita? Gatau mbak yang liat ya VR nya Sebelah sana sih gelap ya Kasurnya mana? Ini pas kasurnya nih Ini meja Yang ada lampunya Luangsa kamarnya itu coklat ya mbak? Iya, depan aku nih ada lemari Lemarinya juga lemari bagus ini Gaya banget ini orang Mau buka lemarinya? Buka dah Kayaknya gak bisa deh Coba Gak bisa Gak bisa Barang-barang ini tuh bagus ya Bagus banget gitu Pasti ini membutuhkan ya Duit banyak Pasti juga pemberian gitu Nah ini gelap nih Ini gelap nih Sudah udah Sudah udah gak Sudah gak Tidak 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 Setengahnya Setengahnya lagi tuh siapa? Tidak 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 ada yang bisa saya ajak bicara ha? belum bisa ada yang saya ajak bicara belum bisa? iya saya emang belum bisa saya mau bicara sama Nyai ini aja ini kamu? ini kamu? saya bisa bicara sama kamu? bisa Nyai? bisa bicara sama saya? tadi kita sempat lihat kamarnya Nyai bagus-bagus semua barang-barangnya itu barang beli atau barang pemberian? pemberian dari siapa? pelanggan apa? pekerjaan utama Nyai sebenernya sinden penari penari penyanyi penghibur atau melayani hal-hal yang lain penghibur semuanya bisa Nyai lakukan betul? apa yang membuat Nyai mau melakukan hal atau pekerjaan seperti itu? saya senang hmm? mendapatkan semua yang saya ingin oh akhirnya dapat akhirnya dapat ya akhirnya dapat yang kamu mau semua Nyai ini karena stanky-stanky kali ya? iya eh? nampak jika sekalian lagi mau saya prej sambil dipisah-pisahin ya? iya saya mbak ya? enggak aku mau misahin dulu masih ketarik-tarik tadi iya soalnya yang belakangan dia mau masuk gak mau gue kakak aja iya jadi tadi ngomong yang belakang mau masuk jadi ntar dulu gue pelan-pelan tapi bisa-bisa belum nyebut nama ya? belum eh aku tuh tadi sebelum mbak ngomong nanti Fadinama tuh gak tau di otak aku tuh ntin-tin-tin sama sama aku juga ada tin-tinnya gitu gak tau tina gak tau ntin gak tau siapa jadi minta dipanggilnya Nyai ya Nyai aja udah ntin? ntin? bilangnya ntin? ntin? ngak tau ya? tinggi ya? ha? tinggi tinggi? iya oh iya oh iya udah masuk ya? nyai sebentar sini nyai nyai badannya gak setinggi yang punya ini ya? iya tapi bagus sih narinya ya belajar dari mana sih narinya? hmm? dari ibu dari ibu kalau nyanyi belajar dari siapa? bisa nyanyi juga? bisa bernyanyi? oh nari aja iya nah oke kepikiran menjadi penghibur ingin mendapatkan semuanya itu memang dari hatinya nyai iya dipanggilnya nyai siapa sih? nyai nyai? nyai aja dipanggilnya nyai siapa? nyai aja nyai aja iya kok banyak yang nurut sama nyai ya? perempuan perempuan lain ya? iya semuanya itu nyai koordinir? aduh anjing koordinir apa ya? ha? atur atur itu diatur semua sama nyai ya? iya iya itu anak didik nyai semua? yang cewek perempuan perempuan lain itu anak didik nyai semua? semua harus bisa menari semua harus bisa menari apa yang nyai lakukan? kok bisa banyak banget dapat pelanggan yang terbaik hmm? yang terbaik yang terbaik yang terbaik contohnya? banyak yang melakukan ini apa? melakukan apa? seperti saya iya iya saya tidak tahu melakukan apa melakukan apa menghibur emang hibur panjang rambutnya nih lengket-lengket tadi aku ngeliat kamarnya bagus ya barangnya mahal semua nyai 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 biasanya kalau menghibur datang ke tempat orang itu apa orang itu datang ke tempat nyai? orang itu datang ke tempat nyai orang itu datang siapa ya nyai yang mana? itu laki-laki itu banyak yang melindungi saya yang mana? yang cinta sama nyai yang bodoh yang bodoh tinggi ya? bisa nari dengan badan setinggi nih? iya bisa kenapa yang bodoh? iya kenapa menanyakan dia? nyai tidak pernah ada perasaan sedikitpun kepada dia? gak ada dia siapa? teman nyai dari kecil? bukan 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 bukan, siapa dia? dia yang selalu mau disuruh-suruh jadi nyai manfaatkan aja ya? iya nyai itu pakai apa sih? dia mau melakukan semua buat saya iya nyai itu pakai apa sih? pakai apa? kok kayak semuanya tuh mau sama nyai gitu? mau pakai apa sih? apa yang tau? nyai melakukan apa kok? bisa laku banget gitu kelihatin itu cantik banget nyai banyak apa? dimana aja nyai pakai? semua semua? saya perlu si bodoh panggil saya perlu si bodoh untuk? untuk saya melakukan ritual nah untuk melakukan ritual kenapa perlu si bodoh? kan banyak yang bisa melindungi nyai karena dia yang bisa mendapatkan darah darah siapa? darah apa? nyai minta darah apa? minta darah apa? manusia? ini kalau udah ada darah ini emang bener nih iblis nih mau kemana nyai? mau kemana? eh? mau kemana? mau kemana? mau kemana? banyak manusia yang melakukan hal yang sama di? banyak manusia yang seperti si bodoh nyai sekarang? saya suka memperhatikan oh banyak sekali yang seperti saya yang seperti nyai juga banyak? iya banyak emang nyai namanya Ani Ani kalau sekarang nyebutnya hmm? oke kenapa kamu bisa meninggal? apa yang terjadi sama kamu? apa yang terjadi sama kamu? apa yang terjadi sama kamu nyai? ha? kan kamu udah dapet semuanya semua orang suka kamu juga pake semuanya kok kamu bisa meninggal? kenapa? apa yang terjadi sama kamu? dari ini ha? dari ini ini apa? minuman ada racunnya ya? ha? siapa yang ngasih? pesaingnya ini? enggak tau sampe sekarang iya di pekerjaannya Ike itu kan banyak saingan bener? bagaimana caranya bersaing? bukan saya yang terbaik oke ha? ha? cantik banget lagi tadi he? cantik banget iya tapi pendek cantik banget ya no cantik banget iya tadi tuh sempet gak sih pas dia liat kaya gitu tiba tiba di telanjang bangsa bangsa pantesan kita gak pake baju bangke tapi bukan tipe gua kaya cantik banget sih cuman pendek pendek aja sih enggak enggak pendek juga sih bang fat ya untuk gua pendek kan seorang segini membawa kok iya tapi badannya yang simple berisi berisi lu kasih liat ke Sarah di sini oh iya mana? sambil dijelaskan yang serem juga di belakang ya minum-minum mbak minum dulu mbak mini kasih nempel ya aku iya masih aku aku apa? itu kamu ya? Hah? Lu yang jeleknya tutup setengah sama tangan lu lu. Aku? Iya. Masih mencintai dia sampai. Oh, cowok. Ya ampun, kasih. Maaf ya, mau tutupnya. Apa yang membuat kamu cinta sama dia? Kau? Karena aku tahu. Kamu kenal dia dari kapan? Dari dia. Sebelum dia jadi penghibur? Kamu satu kampung sama dia? Iya. Kamu pernah utarakan perasaan kamu sama dia? Apa jawaban dia? Cinta kamu diterima sama dia? Iya, selalu. Dia selalu bilang apa? Perasaannya sama. Perasaannya sama. Siapa? Siapa namanya? Siapa nama dia? Iya. Tapi dulu kamu pernah kan memanggil dia dengan nama? Iya. Marah. Siapa? Dia pengen dipanggil nyai? Iya. Sejak kapan dia berubah? Sejak kapan dia berubah? Tau dirimana ritual itu? Dari ibunya. Itu dari ibunya. Dan kamu selalu membantunya atau? Ibunya salah satu yang terbesar. Jauh. Bodi yang kadang pakai beri baik. Tuh? Hahaha. Pertama saja. Terus? Aku… menemukan dia. Lalu? Hmm. Nah, aku tahu tuh. Tidak. hancur apa yang terjadi sama dia apa ini racun siapa yang memberikan racun itu kamu tau kok kamu tidak disamping dia ketika dia meminum racun itu dimana kamu bukannya kamu selalu sama dia kamu sempat mencari pembunuhnya siapa siapa yang tidak suka sama dia banyak banyak secinta itu kamu sama dia bagaimana perasaan kamu ketika dia melayani pria-pria lain aku mengisi nyawa orang lain untuk dia aku membawa darah untuk dia waktu melihat dia mati aku harus ikut menjaganya kamu mau minum juga apa yang kamu lakukan terhadap diri kamu terus ya oke makasih ya kan aduh uang manffic ganti pengganti 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 keren banget udah basahin namanya mamat mamat pengganti pengganting Kering banget teman orang-orang Masih liat lah kesaran dia Sembilan dijelasin Mana? Ini ya? Mas di belakang Ya tadi ini Mas pertama kali kita masuk ke ruangan ini Di ujung sini nih Dan kalau misalnya bisa dilihat Si link yang di situ itu yang atas yang bolong Jadi dia di situ persis Nah Tadi yang gue bilang Sebelah kiri ini muka normal Sebelah kanannya ini muka hancur Tapi gak tau kenapa kayak udah Udah tercampur sama energi Macem-macem kali ya Dan ini kalau misalnya Dilihat warna itu bagian situ itu merah Bagian sini ke belakang itu merah semua gitu Aku rasain ya Tapi Rasa Yang dari pertama aku rasain adalah Opses gitu ya Dia melakuinnya kayak Emang Dia bener-bener kayak Terlatih melakukan Apa yang dilakukan itu profesional gitu Jadi dia mempelajari kamar sutra Kayak dia Tahu cara ngehandle laki-laki Di tempat tidur Dan memang Meneruskan apa yang diteruskan ibunya sebenernya Jadi ya kita Ya mau gimana ya dari kecil dia jadinya kayak gitu Jadi gak polos-polos banget sebenernya ya Jadi Udah didikannya Didikannya Ibunya itu adalah salah satu yang terbesar Nuk Tapi beda daerah Punya anak dia Emang player juga ya Maksudnya emang udah ternama Penghibur Penghibur ternama Maksudnya cukup besar gitu Karena punya tempatnya tuh kayak Kayak di fundingnya tuh sama Sama orang Belanda Exclusive ya Iya Dan Dia tadinya disitu Tapi masih emang masih kecil banget Akhirnya dia pergi ke Mungkin punya kayak cabang di daerah ini gitu Ditemenin sama si mamat Iya Sosok ini Yang laki-laki ini Ya jadinya melakukan apapun ya Nuk Cuman akhirnya ya bego Bener kata Fadi love is blind Anjay Love is bego sih sebenernya Tapi ini love is blind Karena dia mengakhiri hidup Dia mengambil nyawa beberapa orang Bahkan Apa yang diminta sama si cewek Iya Termasuk janin ya Nuk Ada beberapa janin yang mbak liat Dia butuh darah tadi Butuh darah 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 Udah darah Nuk Darah sama manusia Darah manusia Iya Iya itu Darah manusia dia ngomong Nah Kuat gitu ya Emangnya tuh Iya Nah ini kalau misalnya mbak trackback Jadi yang di belakangan dia ini Dari ibu Dari mungkin dari nenek gitu Turun Tapi udah gelap Black Black Cuman gak tau ya Kenapa dia Aku ngeliatnya dia cantik banget gitu Tapi she's evil Maksudnya Aku tau Sangat manipulatif gitu Cantik 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 Nah itu tuh Itu aslinya Sebenernya Aslinya dia Dia ritual itu Seminggu itu Ada Sebenernya ada 3 Tapi ada 2 main ritual Yang dia lakukan Di awal minggu Sama di akhir Yang satu Kadang-kadang iya Kadang-kadang enggak Gitu Semua ya Di seluruh Tubuhnya dia Dan memang Kalau misalnya dia Menerima Pelanggannya gitu Dia cuman pake Kayak selendang aja Udah gak pake apa-apa Cuman pake selendangnya Si true gitu Dan yang masuk itu Juga bukan Semerang orang Jadi Petinggi-petinggi Terus aku ngeliat ada Ada Pedagang Ya Banyak ya Orang kaya Dan aku ngeliat ada satu Juga orang ini Orang apa Kayak Middle Eastern gitu Middle East gitu Ada dua Jadi Dia Bener-bener Memang Ya passionnya dia Tapi salahnya Dia jahat Maksudnya Sampai ada nyawa Orang disitu Sampai ada darah Harusnya kan Seharusnya mah Kalau misalnya Mau jadi pro Ya pro aja Bisa Gak usah Gak usah pake Anu-anuan gitu Tapi akhirnya Jadi 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 sebenarnya Kalau misalnya Kita lihat Di belakangnya dia itu Tadi Mbak mention ibunya Ini udah pasti Ini masih neneknya Yang nempel Jadi neneknya itu Adalah pelaku Yang Witchcraft Iya Oh Pantes Aku masih penasaran Sama yang ngelaconin dia Itu Pesaingnya Pesaing Pesaingnya banyak Pesaing Nah si cowoknya Bego Ya Emang bego Sampai dia mati aja Tetep Lo denger gak tadi Si mamat ngomong apa Karena dia udah ini Saya tetep ngejaga Tetep ngejaga Tetep dia bunuh diri MAMAT Gimana P.A.MAT P.A.MAT Namanya mamat lagi Ini nunggu hapus-hpus gitu ya Kenapa Diingetin ya Gue mau nulis tentang dia Kayanya Tapi kalau nulis tentang dia Ntar dia dateng ke rumah ya Gimana Gimana di Ii Tentu ke sekejap Tenang Iya Gue gak bisa ngeri Aku boleh minta minum Bentar gak Kita ini dulu ya Rehat sebentar ya Bentarnya boleh ya Kita break sebentar B.Roll 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 bentar-bentar oh Marni mau kemana? Marni ya? eh Marni ya? apa kabar? gimana kabarnya Marni? emang harus salem gini gue gitu? harus gitu apa kabar Marni? long time no see ya long time no see mau kemana? kenapa? masih disini ya? Marni ya? tadi baru dibilang sama mbak nyangkut hei mau kemana Marni? itu jangan jangan bagus ya? kayak dirumah dulu ya? iya kayak dirumah Marni dulu ya? eh bener gak sih? eh rumah siapa itu? eh rumah siapa itu? iya rumah siapa? iya rumah siapa? oh iya bener aduh ya episode nya kan udah tayang kita udah tau rumah siapa gue yang lupa makanya gue nanya lagi di kelasnya sama ini ha? di kelasnya sama dia nih Marni main kesini ya? dinget ya kenari ngasihin den mbak suruh di depan ha? mbak suruh tarik dulu di depan siapa? Marni takut diambil nah itu dia makan ya baru ngomong takut diambil takut diambil sama yang sebelah sininya ya? iya wah rumah ini lagi lost juga nih cakep lagi Marni Marni kita belum seberangin ya nu ya? nah itu dia kok masih linger sih? belum ya nu? gatau mbak pas mbak bikin wingit gimana? belum iya iya kita belum pernah seberangin dia kita belum pernah seberangin dia jangan nanya gua udah paling bener nu pak dem nu pak dem gua aman nih gua gak tau gua lupa jujur marni itu bukan di dns iya kita gak pernah kan ada Marni di dns gak pernah gak pernah ada di dns Marni mbak ketemu pada saat mbak di tukul trister tukul jalan jalan sama masih dunia lain masih dunia lain gua kasih tau misal adik kalo misal lagi pengen tau baca buku iya kalo yang belum tau baca buku wingit disitu ada kisahnya Marni ini kaman banget nah Marni yang mana nih mbak ntar nanti nanti dia aja gak baca dia penari apa apa sinden sinden yang gua gambar pake kain ooooh apa tau yang mana engga jadi apa iya baca buku wingit aja Marni ini Marni dari tahun 2013 artinya nah dia dibunuh kan iya yang dibunuh pasangannya dia sendiri apa yang bikin dia linger itu masih masih terakhir itu adalah mendengar suara orang yang dia cintai yang paling dia cintai yang paling dia percaya Marni itu plot twist gak sih yang plot twist gak sih engga Marni dibunuh sama pasangan sama adiknya dia baca soalnya ada yang ketuker dia bukan bukan ningsi oh itu ningsi oh ketuker kenapa itu ningsi ningsi tuh yang belas sama belanda kan tuh serem banget eee eee dari tadi gua kepikir makanya gua bilang kenapa gua pake sama iya Marni cinta matinya orang belanda menir makanya dia tuh mengingatkan ini tuh dia inget rumahnya nah dulu si menirnya itu sempet berjanji kayak pengen bawa dia ke belanda tapi kan ke buru meninggoy si belandanya bukan si Marni nya dibunuh Marni nya Marni nya dibunuh Marni nya dibunuh nah yang ngebunuh Marni itu adalah baca bukunya pasangannya pasangan sama adiknya dia baca deh buku ingit deh ih seru banget Marni menarik ceritanya i love her so much sama ngunding sih serem banget tuh kalo Marni itu badannya kayak Marni Monroe versus yang gitar spanyol yang gitar spanyol ya tapi tinggi tinggi Marni wow kalo Marni kliting gitu cantik banget cantik nah tapi kalo yang ini cantik nu cantik cuman jahat cuman jehong kalo Marni engga Marni engga tapi dia galak sebenernya keras apa sex appeal nya gede iya ini Marni juga Marni juga Marni juga tapi Marni kayak emang wah gitu cuman dia baper ya bukan baper sih sebenernya dia cinta aja walaupun dia kadang melakukan pekerjaannya cuman cintanya dia itu hanya si si laki-laki ini bagus banget oke jadi ini adalah sosok penari atau sosok yang kita temukan disini Nyai ya Nyai Nini kayaknya ya namanya ya ada Nini nya ada Nini nya oke ada yang ada security ada yang bikin konten lagi opening di depan aja lanjut lanjut oke jadi si sosok mamat itu ada dia ada alat selalu ada di belakangnya dia ngikutin hmm jadi selalu memperhatikan dia kasihan Nenu iya tapi ya gimana iya iya tadi mbak bilang dari keluarganya kiket apa turun turun nih jadi ini udah satu bagian jadi kalo diliat belakang nih neneknya ini oh asik iya nenek yang make a deal with the Divo dark forces tuh neneknya dia oh asik kenapa Nenu tadi Nenu melihat kok kayak ada berapa layar muka di sebelah sini nenek ya orang perempuan tua ya ini sini nih gue gak tau ini kayaknya bukan rambut deh ini yang bukan badan ada layar lagi warnanya nih ada layar lagi di belakang ini kayak ada oke kita sekarang mau moving kesana mis Nenu pegang dulu atau mau di taro mau di pegang pegang aja sebenernya Nenu pick up sesuatu di belas sana oke sambil jalan dulu yuk kita jalanin jadi inget sekolah zaman dulu ya aku kalo misalnya ini kalo misalnya bikin film horror sekolah berhantu ini keren banget ini tempat tempat duduknya iya kan bukan ini dibuka ini ini dibuka ini gak jadi kenapa ini apa aduh banyak yaitu-yaitu ini ini dibelakang itu memang ada eh perkumpulan miskay ya miskaynya tapi ini jahil ya yang dibelakang agak keras juga dan sudah tua tadi ya bener walaupun gak ada yang warna merah tapi ini ini tua sih kalo menurut aku banyak yang telanjang ya jadi dibelakang itu perempuan-perempuan telanjang sebenernya miski miski tapi panas kayaknya tapi ini ini cukup rame sebenernya di belakang terus tadi yang Wisnu pick up sesuatu itu kayaknya ini memang penunggunya di daerah sini mungkin ya sosoknya kayak raksasa tapi gak segede bardu cuma begini itu tangannya agak panjang mukanya kayak orang tua tapi enggak ininya kayak badut eh badut monyet dufan iya kan pekantan iya itu monyet emang dufan kayak goblin iya pasti ya tapi gak segede gitu juga sih berpikir macer hah ah emang dufan itu monyet iya monyet dufan hah bukan macer ya kera abang pat itu kera iya sapu tangan babu coang pat gak tau lagi maksud gak pernah ke dufan tenet gak pernah ke baladakra tenet tenet aku ke rumah boneka yudah kita coba pemilik dufan siapa tau mau undang temen kita yang belum pernah ke dufannya kasihan thank you very much i need somebody with the human hand hey you i hehehe hehehe kopi raya udah 8 detik ya hehehe dapet lagi namanya bang fat hebat bang fadih gila namanya dia hartini wuh kubus banget namanya namanya dia hartini ibunya itu asli solo bapaknya eh lahir di batavia wih ada yang lewat nih iya bener orang lagi syuting gak lewat bapaknya ini ya betokau ya betokau itu apa orang betawi iya oh iya cakep bapaknya makasih mbak bukan dulu bukan bapaknya dia coi tuh no iya ada posisian nih bang sofia hehehe bang sofia iya bang sofia main yoo er abang bang nah tunggu ayak Buka-buka, dibuka Buka-buka Buka-buka baginya Jangan-jangan